Hai hai hai, otolovers! Ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wah, skutik baru Honda sudah resmi terdaftar di Indonesia lubrosis dan yang perlu kalian ketahui, skutik baru tersebut diklaim super irit yang setara dengan Honda Beat. Namun skutik ini hadir pada lini S-Skutik atau skutik elektrik. Dengan kata lain bisa dibilang juga skutik ini sebagai Honda Beat versi elektrik karena dinilai memiliki konsumsi tenaga yang sama-sama irit. Dan skutik baru dari pabrikan Honda tersebut berlabel Honda U-Go Brosis. Dimana pada sosok Honda U-Go ini hadir dengan desain futuristik. Mulai dari desain single headlampnya yang menggunakan pencahayaan full LED serta lampu sen yang terletak pada kabur setang depan yang juga memiliki desain futuristik yang kental. Sedangkan pada panel instrumen menggunakan sistem digital minimalis yang menampilkan indikator daya baterai, kecepatan, dan mode berkendara seperti Eco atau Sport. Serta S-Skutik ini memiliki dua kapasitas mesin elektrik yang berkapasitas 1,2 kW dengan tenaga 1,8 kW atau setara 24 tk dengan kecepatan maksimal 53 kpj. Dan satu lagi bertenaga 0,8 kW atau setara 10 tk dengan kecepatan maksimal 43 kpj. Tapi meski demikian, kedua mesin ini ditopang dengan satu jenis baterai litium ion 48 volt dan 30 ah. Baterai ini mampu menempuh jarak hingga 65 km yang dapat ditingkatkan hingga maksimal 130 km dengan menambahkan baterai kedua. Sedangkan untuk desain keseluruhan pada S-Skutik ini, terlihat minimalis sekaligus futuristik Brosis, terlebih lagi pada bagian stop lampnya. Oh iya, untuk urusan suspensi, S-Skutik ini menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dan belakang dual shock dengan pengereman cakram pada bagian depan serta kaki-kaki berdiameter 10 inci. Mengutip dari Kompas.com Brosis, kabarnya S-Skutik ini telah terpantau terdaftar di Indonesia, tepatnya ada di dalam pangkalan data Direktora Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham RI. Meski belum bisa dipastikan kapan S-Skutik ini akan resmi dirilis di Indonesia, tapi dengan adanya daftar patent dari sosok S-Skutik ini, bisa dipastikan S-Skutik ini akan mengaspal juga di Indonesia. Oh iya, Brosis, untuk harganya sendiri, S-Skutik ini dibanderol cukup murah lho, setara dengan 16 jutaan di Taiwan. Nah, jadi kira-kira jika masuk Indonesia, harga yang akan dibanderol berapa ya? Dan kira-kira kalian tertarik gak, Brosis, dengan S-Skutik ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar dan subscribe channel ini ya. Mwah! Terima kasih telah menonton!